Kami sudah melaporkan kepada KPK, pertama soal bagaimana agar supaya kasus Harun Masiku segera ditangkap. Yang kedua kami minta juga kasus Ahok yang terlibat tujuh kasus korupsi baik ketika jadi wakil gubernur maupun gubernur DKI agar supaya diproses. Yang ketiga kami minta agar supaya anak presiden yang sudah dilaporkan beberapa waktu lalu diproses. Dan pihak KPK sudah menerima laporan kami dan berjanji untuk memprosesnya. Untuk itu maka kemudian diharapkan kepada masyarakat untuk mengawal KPK, memberi dorongan KPK agar supaya kasus-kasus yang dilaporkan KPK bisa diproses dengan baik. Jawaban KPK apa Bang? Mereka akan memproses. Akan memproses? Sampai sekarang berarti belum diproses Bang? Ya maklum kita maklum saja seperti itu. Tapi kata salah seorang pejabat KPK ya tunggu cuaca berubah. Cuaca berubah? Ya jadi kalau cuaca berubah KPK bisa kembali kepada aslinya seperti dulu. Penyabat KPKnya siapa Bang? Saya lupa lagi. Ya salah satu Satgas. Termasuk kasus yang dilaporkan Kang Ubed ya Bang? Ya jadi anak Jokowi, Ahok dan Harun Masiko. Harun Masiko, anak Jokowi dan Ahok. Akan diproses ya Bang ya? Ya mereka janji seperti itu. Kita dorong, kita kawal. Tagih lagi kapan Bang? Nanti kita lihat nanti. Dalam waktu satu bulan kalau belum ya kita minta lagi seperti itu. Oke, terima kasih. Terima kasih Bang.